Salam hangat rekan-rekan semua bagi anda yang twitteran silahkan follow at Bikman Sirait mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa silahkan broadcast ke rekan-rekan kita Tuhan memberkati Salam sejahtera para pendengar yang terkasih selamat bertemu kembali dengan biayasan pelayanan media Antiochia yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media, untuk memperluas lawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Reformata online, Reformata audio streaming, juga tersedia buku-buku karya pendeta Bikman Sirait dan ratusan sidi kotak Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision Live Channel Kabel Vision Family Channel Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com Kini tiba saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati Salam sejahtera sosreng kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu di dalam perenungan kita akan firman Tuhan Memahami bagaimana atau mengapa ayat-ayat Alkitab seringkali disalahpahami Nah ini menjadi pemikiran yang serius yang perlu untuk kita pahami bersama Kitab Injil Matius pasal 18, ayat 15-20 Kitab Injil Matius 18, 15-20 demikian firman Tuhan Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata Jika ia mendengarkan nasihatmu, ia telah mendapatkannya kembali Jika tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau dua orang lagi Supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan Jika dia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah Atau seorang pemungut cukai Aku berkata kepadamu sesungguhnya Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga Dan lagi aku berkata kepadamu Jika dua orang daripadamu di dunia ini Sepakat meminta apapun juga Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku Di situ aku ada di tengah-tengah mereka Sesudah aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dengan jelas kita melihat Dan kalau teliti membaca Bisa menangkap format yang sesungguhnya Bagaimana pemahaman-pemahaman selama ini Dua-tiga orang dikaitkan misalnya Kalau dua-tiga orang berkumpul Tuhan hadir Soalnya ada pertanyaan menarik sebetulnya yang menggelitik Lah kalau satu orang yang datang Apakah Tuhan tidak hadir? Apakah Tuhan hadir dengan syarat? Itu maksudnya Padahal Tuhan hadir sebelum kita hadir Karena dia mendahuli kehadiran kita bukan Sekilas memang tidak tanpa sebuah persoalan Tetapi secara prinsipil Ini penting untuk menjadi pemahaman yang harus kita perhatikan Mari kita pikirkan Apa yang dikatakan oleh Alkitab Menjadi sangat perlu untuk kita perhatikan Karena disini sebetulnya adalah Menyangkut kepada sebuah persoalan Bagaimana kalau ada saudara yang berbuat dosa Jadi ini mesti dipahami dulu Ada seorang saudara berbuat dosa Tegurlah dia di bawah empat mata Itu yang dikatakan Nah jadi artinya ada satu kasus Satu orang bersalah dia harus dipanggil Dia harus ditegur Seringkali di gereja Mengatakan Oh gak boleh Jangan menghakimi Eh hati-hati Orang salah harus ditegur salah Yang tidak menegur justru salah Alkitab tidak pernah ajar itu Jadi kita tidak bisa berbahasa-bahasi Dalam penegakan disiplin Alkitab Karena itu ada orang yang salah dipanggil Lalu dia ditegur Di bawah empat mata Dikatakan kalau dia mendengarkan Berarti ia telah didapatkan kembali Itu dulu intinya Nah dia dengar apa tidak Itulah yang menjadi sangat penting Dan itulah yang terpenting Dia dengar atau tidak Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Apa yang terjadi Atau apa yang menjadi Pemikiran-pemikiran di dalam hal ini Menjadi perlu untuk kita pahami bersama Bagaimana kita mengerti Apa yang menjadi keindak Tuhan Kalau ada orang salah kita mesti tegur Empat mata Itu dulu Namun kalau dia tidak menghargai Pertemuan empat mata Dia tidak peka untuk mau mengakui salah Malah ngotot Nah itu biasa Di hidup hari-hari pun kita temukan Orang yang pelang berani ngotot Ya orang yang salah Itu miris juga sih Sehingga sudah bebal Tegar tengkuk Bisa ngomong orang tidak jujur Padahal sendiri cerminannya Ya Bisa ngomong orang tidak benar Dia tidak sadar Berapa tidak benarnya dia Bisa bilang Kamu Pak Ayah tidak ada karya Padahal dia lebih parah Daripada yang diomonginya Dan dia sendiri tidak Tidak apa Tidak sebanding karya Dengan orang yang dibicarakan Tetapi itu realitas Karena ketidakmampuan manusia Untuk menyadari diri Dan menilai dirinya Hanya mampu untuk menilai orang lain Ya sensor Sensitifitasnya sudah tidak ada Kira-kira begitu Nah Oleh karena itu Tegur empat mata Kalau dapat disukur lah Berarti dia masih punya Sensor sensitifitas terhadap dosa Kalau tidak Bawa saksi Jadi tahap pertama Ada yang salah Panggil tegur empat mata Tidak mau Tahap yang kedua Maka tahap yang kedua Dikatakan Atas ketarangan Dua tiga orang saksi Perkara itu Tidak disangsikan Jadi bawalah Dua tiga orang Sosraku Alkitab sudah mengatur Sejak dulu Dan secara Hukum sekarang ini Hukum modern Dikatakan Satu saksi bukan saksi Karena satu saksi itu Bisa pro dianggap Kalau dua Plus yang menghakimi Atau yang memanggil Itu kan sudah jadi Bilangan Apa Yang beradu Terhadap fakta yang ada Mana yang benar Mana yang salah Nah oleh karena itu Dua tiga orang tadi Menjadi Saksi terhadap Kasus yang ada itu Nah kalau dua orang Sudah bicara Apalagi kemudian Tiga orang Dia masih banta juga Itu kan kelewatan Tetapi ternyata Di dalam sebuah Persidangan Susra Saksi seringkali Dibanta Tapi Ada juga kan Saksi palsu ya Pak Ada Makanya Alkitab mengatur Janganlah jadi Saksi palsu Karena Alkitab mengatur Tata pengadilan Yang benar Hanya saja orang Kristen Menganggap Najis Apa itu pengadilan Wah kita gak betul Kita orang Kristen Masa ke pengadilan Eh nanti dulu Alkitab atur Ya tentu tidak perlu Ke pengadilan Kalau orang ngaku Salahnya Maka mudah persoalannya Tapi kalau gak ngaku Salahnya Itulah masalahnya Maka menjadi ribet Lah urusannya Sehingga Saudara-saudara Ketika kemudian Dia dipanggil Saksi dipanggil Dua tiga orang tadi Maka orang Yang bersalah tadi Ada saksinya Sehingga dia tidak bisa Membanta bukan Namun Ternyata dia masih Tetap membanta Ya berkata tidak Lagi-lagi kebebalan manusia Itu memang gambar Warna-warni Tiap hari Dimana manusia Ngotot betul-betul Bahwa Dia tidak salah Dan tidak punya masalah Yang salah itu Orang lain Oleh karena itulah Saudara-saudaraku Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dua tiga orang Berkumpul Dikatakan Tuhan Nadir Maka dua tiga saksi Menjadi cukup Mestinya Tetapi kemudian Dia menolak Maka aspek yang ketiga Dibawalah Persoalan ini Kedalam jemaat Jemaat adalah Persidangan yang tertinggi Jemaat adalah Pemutus yang Paling Jitu Karena seluruh jemaat Terlibat Lalu seluruh jemaat Tahu dia salah Sehingga diponis Lah dia salah Satu orang bilang Salah dia gak ngaku Boleh saja Dua tiga saksi Salah Masih gak ngaku Kelewatan sih Tapi masih sah Maka dibawalah Kepada jemaat Persidangan umum Sehingga itu menjadi Terbuka untuk semua orang Bahwa betul Orang itu jahat Entah mencuri uang gereja Entah memanipulasilah Laporan gak beres Atau ternyata Uang paling banyak dipakai olehnya Dan segala macam Banyak motif disana Tapi yang pasti Dengan apa yang terjadi Dengan apa yang dilakukan Maka Terbuktilah orang ini Salah atau tidak salah Tapi masih tidak ngaku salah Maka dibawalah tadi itu Kedalam persidangan jemaat Nah di persidangan jemaat Saudara-saudaraku Dibukakanlah bahwa ternyata Orang itu memang salah total Dalam persidangan jemaat itu Terbukti Orang itu salah Tapi Tetap saja Dia gak terima Tetap saja Dia masih ngotot Ini fitnah Malumlah Kalau maling sudah kejepit Seribu satu alasannya Kalau orang berdosa Ketahuan Waduh Defense mekanismnya manusia itu gila Luar biasa Dia akan berteriak orang lain salah Padahal judul yang lagi diskusikan Tentang dirinya Dia akan ribut isu usia Isu usia B Padahal yang jelas faktanya Dia yang jadi masalah Tetapi tidak mampu melihat dirinya Di posisi yang pas Itulah kehidupan Waktu akan menceritakan Sejarah akan menceritakan Siapa kita Lihatlah sejarah dalam kehidupan Masa lalu Satu, dua, lima, sepuluh tahun Siapa kita Apakah sudah kita kerjakan Sepanjang waktu itu Lihatlah hari ini Di posisi berdiri Siapa kita Janganlah kita ribut pada orang Yang jelas-jelas Lebih bermutu hidupnya dari kita Bahwa kalau orang itu dosa Biar terkenal apapun Harus ditelanjangi dosanya Itu betul Dan tidak ada yang salah Tapi harus ada fakta Data-data Yang jelas Nasur-sutara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Persidangan ini mirip dengan persidangan Kalau mata ke mata itu Artinya Pengadilan negeri Itu padanannya Kalau enggak juga Bahwa dua tiga saksi Itu pengadilan tinggi Bandingkan ceritanya Kalau enggak itu juga Makam agung kan Kasasi Itulah namanya jemaat itu Maka jemaat mempunyai posisi Paling tinggi Dan kalau orang itu Sudah dinyatakan salah Tetapi ternyata Dia tetap keras kepala Dan tidak mau menerima Maka dia Diekskomunikasikan Apa dikatakan Kalau dia tidak mau Mendengarkan jemaat Maka pandanglah dia Sebagai seorang Yang tidak mengenal Atau seorang Pemungut cukai Ayat 17 Jadi dia Diekskomunikasikan Dipandang sebagai orang berdosa Pemungut cukai Tidak boleh ada dalam Persukutuan Tidak boleh ada dalam Gereja Dia dikeluarkan Sudah-sudah Pasti kaget Dengar istilah Mas orang dikeluarkan Dari gereja Gereja yang benar Dan tegas begitu Tapi sekarang Kita berkamuflaso Kan kasih Kasih kan mesti Mengampuni Tentu akan mengampuni Betul sekali Masalahnya orang itu Kan tidak ngaku salah Lalu pengampunan Mau diberi kepada siapa Iya kan Nah kita lupa Selalu pada fakta-fakta Yang seharusnya Kita pandang Dengan kritis Nah oleh karena itu Sudah-sudah aku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Pandang dia sebagai Orang berdosa Ekskomunikasikan Disiplin gereja Menjadi sangat penting Dan sekarang hilang Sekarangnya terlalu mudah Orang dipecat Dari satu tempat Dia pindah ke tempat lain Diterima malah Jadi pengurus lagi Iya Orang akan dipandang Bukan lagi dari segi moralnya Benar atau tidaknya Tapi berapa banyak uang Yang menempel pada dirinya Kita kehilangan Kecintaan pada kebenaran Sehingga Setelah sesuatu dilakukan Dengan cara-cara Yang tidak berkenaan Kepada Tuhan Itu Menyedihkan Sesudah aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Di dalam pergumulan Kehidupan Perjalanan Perkelahian Pertarungan yang ada Tarik menarik itu Semakin seru Dan semakin luar biasa Sehingga kemudian Apa yang terjadi Orang itu harus kita Komunikasikan Harus kita keluarkan Dan itu diprotek oleh Alkitab Diprotek oleh Tuhan Dan itu perintah Tuhan Yesus Gereja tidak boleh Dipenuhi oleh Orang-orang munafik Yang menjadikan gereja Tempat persembunyian Mereka-mereka Yang hidup berkajang dosa Tapi memakai Baju agama Untuk menyembunyikan dirinya Gereja berkewajiban Untuk menelanjanginya Ini ajaran Alkitab Karena Alkitab suci Dan dosa tidak boleh Dimainkan Sedikit dosa saja Sudah jadi masalah dosa Yang serius di mata Tuhan Apalagi kita bermain-main Jadi jangan bersembunyi Di balik kasih Ingat Hukum Minus Kasih Memang betul Itu legalitas Legalisme Kalau hukum Minus kasih Tetapi Kasih Minus Hukum Itu liar Nah itulah Kasih Minus Hukum Bahaya itu Nah oleh karena itu Sudah-sudaraku yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Bagaimana kita mengatur Realita dalam pergumulan Kehidupan itu Supaya sungguh-sungguh Menjadi kehidupan Yang berkenan Kepada Tuhan Maka Orang tadi Dikenali sebagai Pemungu cukai Di ekskomunikasikan Nah barulah Setelah itu Yesus bilang Aku berkata padamu Sesungguhnya Apa yang kamu ikat Di duniannya Akan terikat di sorga Apa yang kamu lepas Di duniannya Akan terlepas di sorga Artinya Apa yang kamu ikat Di bumi adalah Apa yang kamu putuskan Tadi terhadap Persidangan itu Ketika jemaat bilang Orang itu dosa Kita ekskomunikasikan Itu sah Sorga pun Memperhatikan Tetapi Perhatikan prosedurnya Tadi Ditegur empat mata Saksi Dan jemaat Itu adalah Saksi administratif Yang keras Keluarkan Nah ini Kasus-kasus Yang perlu dibawa Ke jemaat Ada kasus persidangan Yang cukup diselesaikan Di kalangan Majelis Atau pengurus gereja Bukan Karena sudah jelas Data fakta Ya Sehingga dibawa ke jemaat Itu adalah Hanya orang bebal Keras kepala Ya Agar dibukakan Kasusnya Sama saja Dengan mempermalukan Dirinya sendiri Tapi keputusan gereja Itu menjadi legal Keputusan gereja Menjadi sah Apa yang kau ikat di bumi Terikat Di sorga sana Itu maksudnya Apa yang kita putuskan Disini Bilang orang itu salah Dia salah di sorga Sorga melindungi kita Sorga Apa namanya Menjaga kita Tidak ada putusan Yang kita lakukan Karena putusan kita Berdasarkan Ketetapan Ketetapan Alkitab Bukan mau Mau sendiri Nah Apa yang kau ikat di bumi Terikat di sorga Tidak sama dengan Kami ikat roh setan Kami lepas roh kudus Misalnya Supaya yang kita ikat di bumi Terikat di sorga Lepas di bumi Lepas di sorga Coba lah pikirkan Kau ikat setan Setan mana yang kau ikat Saudaraku Setan itu sudah kalah Sejak di kayu salib Yesus tersalib Seharusnya hidup kita Adalah hidup yang berkemenangan Tapi nyatanya Hidup kita tidak selalu Dengan Tuhan Hidup kita tidak selalu Bersama Berjalan dengan Dia Itu sebab kita bisa terpuruk Karena setan Bukan karena setannya kuat Kitanya payah Bukankah dikatakan oleh Satu Yohana Sempatai tempat Roh di dalam kita Lebih besar daripada Roh di dalam dunia ini Betapa amat Sangat unggulnya kita Begitulah seharusnya Kita menjaga diri kita Menjaga hidup kita Begitulah seharusnya Kita hidup Sesuai dengan Keendak Tuhan kita Supaya hidup kita Berkenan kepadanya Sudah-sudah aku yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Alkitab mengajarkan Kepada kita Bagaimana seharusnya Kita hidup Dalam kehidupan Keimanan kita Alkitab mengajar Kepada kita Bagaimana seharusnya Kita hidup Dalam perkenanan Ketetapan Allah Nah oleh karena itu Yang kita ikut di bumi Terikat di sorga Tadi putusan Jadi bukan Setan kita ikat Roh kudus kita lepas Emang sejak kapan Roh kudus terikat Kan ngeri juga Emang roh kudus itu Buda kita Mainan kita Roh itu yang memimpin kita Bagaimana ceritanya Kalau roh memimpin kita Lalu kita yang atur dia Coba pikirkan baik-baik Betapa berbahayanya Ketika kita tidak memahami Satu kebenaran Alkitab Sehingga seringkali Alkitab itu Salah paham Mengakibatkan Salah pemaknaan Mengakibatkan Orang salah persepsi Tentang kekristenan Nah ini bahaya Karena itu saya pikir Kita perlu tertib diri Untuk berhati-hati Membaca lebih dulu Secara tuntas Supaya kita bisa ngerti Sebetulnya Tuhan mau apa Jadi ikat di bumi Terikat di sorga Lepas di bumi Terlepas di sorga Tidak ada kaitannya Dengan soal kerja karya Yang kau kerjakan Semua itu jelas Berurusan dengan Orang yang salah Diadili Sesuai dengan prosedur Empat mata Dengan tambah Dua-tiga saksi Ditambah jemaat Tidak mau juga Keluarkan Dia dikeluarkan oleh gereja Dia dikeluarkan oleh sorga Itu susah Jadi jangan dibawa Ayat itu kemana-mana Disinilah kita perlu Hati-hati Untuk memandang itu Sehingga kita jangan Jadi kayak perdukunan Kadang-kadang Ini secara Guyon saja Bagi kami berdoa Kami ikat segala Kuasa jahat Ini kebaktian Dua pembukaan Lalu nanti Pas kotba Kami ikat lagi Kuasa jahat Pas persembahan Kami ikat lagi Kuasa jahat Nanti mau pulang lagi Kami ikat lagi Kuasa jahat Yaitu kuasa jahat Kuasa jahat pun Mulai bingung ya Dari awal kebaktian Kau ikat aku terus Dan kau ikat terus Belum lepas Sudah kau ikat lagi Lalu minggu depan Kita ikat Yang kita ikat Yang mana ya Aparo jahat Yang kemana Lepas lagi Maka diikat lagi Oh ini temannya apa Bukan yang minggu lalu Berarti kau takut Dan kau mengikuti itu Waduh Miris juga ya Kenapa jadi setan Yang kita urusin Maka hiduplah yang benar Seperti ayub Setan tidak berdaya Jadi jangan hidup Menggelegar Sokana akan berkumandang hebat Tapi jauh dari benar Itu menyedihkan Ayub menjadi kuat dan tangguh Karena dia hidup Dalam kebenaran Berjalan di Ketaatan Kemudian Surah-surahku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dikatakan lagi Dan aku juga berkata Padamu Jika dua orang Daripadamu Di dunia ini Sepakat meminta apapun Juga permintaan mereka Akan dikabulkan Oleh Bapak Jika dua orang Daripadamu Kenapa Dua Atau tiga orang Berkumpul Nama kuadir Apa maksudnya Kalau dua orang Berkumpul Sepakat Dikatakan Itu kasus Bukan soal Doa yang Sepakat Saya kira Sekiranya Sekiranya Banyak Orang Bila Doa Semua 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 Yang hebat Itu Alkitab Jelas Doa orang Benar Besar Kuasanya Mau Sendiri Juga Tidak ada Masalah Doanya Puji Tuhan Apalagi Semua 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 Kalau bisa Tapi Tidak ada Kaitannya Kalau jumlah Dua orang Lalu membuat Doanya Jadi hebat Dan perkasa Tidak Yang mau dikatakan Di bagian ini Adalah Dua Tiga orang Tadi itu Saksi itu Sah Legal Dipenuhi Sehingga Dua Tiga orang Tadi berkumpul Dua Saksi Ditambah Satu Pengugatnya Menjadi Tiga Dua Tiga Ini Berbicara Pada Yang Salah Tuhan Hadir Disitu Kenapa Karena Sudah Memenuhi Ketentuan Alkitab Kalau Saksi Harus Dua Jadi Apa Yang Benar Tuhan Hadir Disana Itu Aja Jadi Ini bukan Tentang Doa Yang Sepakat Jadi hebat Doa Suami Istri Jadi hebat Bukan Doa Itu Sikap Orang Benar Doa Yang Benar Besar Kuasanya Entah Lima Entah Seratus Entah Satu Itu Sama Karena Doa Orang Benar Besar Kuasanya Doa Itu Tidak Sama Dengan Seperti Kita Mau Dorong Pintu Kalau Satu Ngedorong Gak Kuat Misalnya Dua Jadi Bisa Tiga Jebol Bukan Itu Doa Adalah Doa Yang Berkaitan Dengan Ketetapan Allah Bukan Seberapa Kencangnya Jeritan Kita Tapi Seberapa Benarnya Hidup Kita Maka Dia akan Memperhatikan Kita Oleh Karena Itu Sudah Sudara Kesalahpahaman Seperti Ini Supaya Kita Tidak Terjebak Pada Pemahaman Salah Dan Akhirnya Malah Kita Mempertahankan Yang Salah Dan Celakanya Kita Makin Jauh Dari Kebenaran Yang Semestinya Yuk Kita Belajar Untuk Terus Meneliti Satu Demi Satu Mencermati Dengan Baik Sehingga Kita Betul Mengerti Kehendaknya Kalau Dua Tiga Orang Hadir Emang Tidak Boleh Sasa Saja Tapi Bukan Itu Maksud Ayat Ini Memang Dimana Apa Kalau Orang Kristen Berkumpul Tuhan Kadir Ya Hadirlah Tapi Pertanyaannya Kalau Kau Bilang Dua Tiga Orang Tuhan Hadirlah Kalau Satu Orang Datang Duluan Bagaimana Apa Tuhan Tuhan Tidak Hadir Seperti Yang Saya Bila Bukankah Tuhan Mendaulih Kadiran Kita Artinya Kita Menon Gret Arti Mah Hadirnya Allah Itu Kan Jadi Gawat Karena Mah Hadirnya Allah Ternyata Hadir Dengan Prasyarat Yaitu Dua Tiga Orang Kan Jadi Kacau Kan Kalau Itu Dikaitkan Dengan Hakikat Kehadiran Allah Yang Maha Itu Tapi Bahwa Allah Berkumpul Allah Hadir Di Perkumpulan Umat Memang Betul Ada yang Salah Tapi Ini Konteksnya Bukan Bicara Itu Kan Begitu Kan Itu Perlu Sebuah Ketelitian Karena Makin Memahami Alkitab Dengan Teliti Makin Memerdekakan Kita Membuat Kita Kuat Tangguh Makin Mengerti Hidup Ini Makin Indah Alkitab Bilang Sampai Kesendi Sendi Mengapa Orang Kena Persoalan Mengapa Orang Benar Masih Diantam Bada Kita Akan Mengerti Betul Menikmati Pergumulan Kebersamaan Kita Dengan Tuhan Yang Hidup Itu Inilah Kehidupan Orang Percaya Yang Harusnya Kita Jalani Bagaimana Hidup Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Sudah Sudaraku Yang Dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Camkanlah Renungkanlah Pikirkanlah Bagian Itu Disitulah Engkau Berjalan Dalam Cinta Kasih Tuhan Supaya Hidup Menjadi Hidup Yang Terus Menyenangkan Hatinya Bukankah Itu Indah Inilah Seharusnya Kehidupan Tiap Orang Percaya Di Dalam Kesarian Bagaimana Mereka Menjalani Hari Harinya Biar Kita Disana Melakoni Menjalani Apa Yang Menjadi Kehendak Maka Hidup Akan Jadi Sangat Indah Nama Tuhan Dipermuliakan Bukankah Itu Luar Biasa Nah Jadi Sudah Sudah Dikasih Tuhan Yesus Kristus Pikirkanlah Gumulilah Lakonilah Jalanilah Supaya Hidup Kita Berkenan Kepadanya Dan Kita Bisa Hidup Di Dalamnya Untuk Kemuliaan Namanya Betapa Amat Sangat Menyenangkannya Kalau Hidup Kita Sehari Hari Ada Di Dalam Dia Bersama Dengan Dia Untuk Kemuliaan Namanya Jadi Kita Bisa Melihat Dan Menemukan Satu Kebenaran Yang Konkrit Satu Kebenaran Yang Penuh Dua Tiga Orang Berkumpul Tidak Sama Dengan Prasyarat Kehadiran Allah Tetapi Ketetapan Allah Ada Menyertai Dua Tiga Orang Tadi Yaitu Satu Yang Gugat Satu Saksi Terhadap Satu Orang Yang Salah Biarlah Tuhan Menolong Kita Memimpin Kita Dan Membaca Dengan Teliti Karena Membaca Bagian Ini Tidak Boleh Langsung Membaca Ayat Terakhir Ayat 20 Saja Tolong Baca Dari Ayat 15 Matius 18 15 Sampai 20 Harus Dibaca Satu Paket Dicopot Satu Ayat Bisa Lepas Dari Strukturnya Nah Itu Yang Menjadi Jauh Dari Makna Yang Semestinya Tuhan Menolong Kita Memberkati Menyertai Kita Sehingga Kita Sungguh Boleh Mempunyai Pemahaman Yang Makin Hari Makin Seperti Yang Tuhan Kendaki Amen Baik Sesuai Kekasih Kita Akan Berdoa Namun Sebelumnya Kita Akan Memperhatikan Dulu Beberapa Informasi Berikut Ini Doakan Dan Hadirilah Kebaktian Seri Jumat Agung Kereja Reformasi Indonesia Jumat Antioquia Dengan Tema Tujuh Kemenangan Di Atas Salib Subtema Kemenangan Atas Ketaatan Bersama Dengan Pendeta Bikman Sirain Tujuh Titik Penting Kemenangan Di Atas Salib Biar Kita Gali Dan Kita Paham Sehingga Kekayaan Iman Kristen Tentang Salib Menjadi Kekuatan Dalam Hidup Tiap Orang Percaya Minggu 6 April 2014 Pukul 9 30 Bertempat Di Lamonte Tamrin Kawasan Sarina Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat Pukul 17 Bertempat Di Pacific Place Ruang Mediterania Lantai P1 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52 53 Untuk Informasi Bisa Didapatkan Melalui Telepon 021 392 42 29 Tuhan Memberkati Segala puji Syukur Bagi Tuhan Yang telah memakai saya Hambanya Pendeta Bikman Sirait Untuk boleh Melayani Dalam bentuk CD VCD DVD Dan Tulisan Anda ingin melihatnya Mendengarnya Atau membacanya Silahkan Klik Di website kami www.reformata.com www.reformata.com Download Bagikan bagi yang lain Informasikan Keluarga Website Kita bersama www.reformata.com Tuhan Memberkati Mari kita berdoa Mari kita berdoa Kami bersyukur Kami berterima kasih Ya Tuhan Untuk cinta kasihmu Kebenaranmu Firmanmu Kami berterima kasih Untuk apa yang bisa kami renungkan Tuhan terus tolong pimpin kami Di perjalanan kehidupan Supaya hidup kami berkenan Kepada Tuhan Terima kasih Mampukan kami Dalam belas kasihmu Di hidupmu Di hari-harimu Demi puji hormat Bagi namamu Di dalam satu nama Yang ajaib Yesus Kristus Tuhan Kepala gereja Yang selalu hadir Dalam perjalanan gerejanya Memperhatikan Dan memelihara Kami bersyukur Kami berterima kasih Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kami Yang menghadir Yang hadir Mendahului Kehadiran kami Terima kasih Tuhan Amen Kami bersyukur Terima kasih Tuhan